Paim-paim saja, baik-baik saja. Tentu Nasdem ingin mengajak proses pematangan demokrasi kita tidak membahas hal-hal seperti ini. Kita punya banyak PR bagaimana menghadapi dinamika yang dibilang oleh Bung Irfan tadi, G20 menjadi agenda besar. Tentu bagaimana ke depan masalah krisis energi, krisis pangan, gitu. Itu menjadi poin yang lebih produktif untuk kita bicarakan. Dalam hukum alam, perbedaan itu sebuah peniscayaan bahkan Bung Irianda. Jadi tentu beberapa hal kita berbeda, beberapa hal kita bersepakat dalam dinamika up and down itu. Kadang-kadang iman kita pun up and down, Bung Irianda. Hari ini kita sholat sepat waktu, besok agak ngelor-ngelor dikit, besok lagi agak lupa sikit. Jadi itu suatu hal yang romantika saja, dinamika. Tapi keretakan itu tidak ada. Karena apa? Perbedaan. Sekali lagi saya tandaskan mengutip tidak tahu Pak Suria. Jika kita melakukan terjadi beberapa perbedaan yang di luar pilihan-pilihan tidak bersifat koalisi, itu suatu hal yang wajar. Tapi Pak Suria mengatakan apakah sejauh ini yang terkait dengan kebijakan pemerintah, terkait dengan kebijakan pemerintah dan relasi dalam koalisi Nasdem pernah tidak berspakat. Tinggal dikonfirmasi saja. Jadi bertepuk tentu tidak mungkin sebelah tangan setelah hidupnya ada residu. Dalam relasi itu, Bung Irianda bisa konfirmasi saja apakah Nasdem ini tidak berspakat dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi Maruamin. Itu kelihatannya kok hampir-hampir tidak ada ya. Itu yang kemudian harus kita lihat dalam konteks relasi di dalam koalisi pemerintahan Jokowi Maruamin. Oke, kalau berbicara bukti empirik tadi, Bung Iri memang kalau hingga saat ini juga Nasdem, menteri-menterinya juga masih ada di pemerintahan Pak Jokowi begitu ya. Kemudian Pak Suria juga menyatakan bahwa Presiden Nasdem saat ini masih Pak Jokowi begitu. Tapi ini kan nanti takutnya begitu ya, ini kan berpengaruh dari politik ke pemerintahan itu sendiri. Anda tidak merasa ini bisa terbawa hingga misalkan nanti ada isu reshuffle untuk menteri-menteri Nasdem? Ya, terlalu jauh lah. Terlalu jauh. Ya, terlalu jauh itu terlalu mengada-ada. Jadi, proses itu ya namanya orang, kalau Bung Iri Anda tadi bilang framing, kalau ini pasti lebih dari framing, ini provokasi. Ya, kalau kita sama-sama ya sejauh apa yang bisa didedikasikan oleh Partai Nasdem, Partai Nasdem akan mendedikasikan juga. Pak Suria Paloh itu terkenal sebagai orang yang setia kawannya. Itu yang kemudian, apa ya, yang jejak rekam itu tidak bisa dihapus. Bagaimana Pak Suria berkawan dan bagaimana perkawanan itu beliau jaga dengan akal sehat. Tentu, sacrifice penting tapi akal sehat di satu sisi juga penting ya. Jangan sacrifice saja, akal sehat tidak ada atau cuma akal sehat tapi sacrifice tidak ada. Pak Suria, orang yang kemudian mengkombinasi dua hal itu, Bung Iri Anda. Oke, berarti yakin ini masih akan mendukung pemerintahan hingga 2024 ya atau hingga pemerintahan selesai ini, Bung Iri? Itu ditegaskan oleh Pak Suria sedari awal. Kalau sebenarnya kita telisik jejak digital ya, Pak Suria berulang kali mengatakan, kalau Nasdem sudah mengatakan, ah maka dia jadi A ya. Nah, bagaimana, tapi sikap kritis itu kan penting. Apalagi Pak Suria di satu kesempatan mengatakan pada Pak Jokowi, tamparan seorang sahabat itu lebih mulia daripada ciuman seorang pangkianat ya. Oke. Itu standing point yang sangat, apa ya, suatu standing point yang sangat objektif. Bahkan di dalam pidato kemarin Pak Suria mengatakan, eh ada pertanyaan dari publik, dari media, ini hubungannya retak, ini mau jawaban yang jujur atau jawaban yang lip service gitu ya. Kan dijawab jujur sama Pak Suria. Bung Willy, nah ini berarti, berarti Nasdem merasa ada tamparan dari Presiden Jokowi. Dengan gestur-gestur yang selama ini dihadirkan Presiden kepada Nasdem sendiri. Tidak? Tidak, itu justru statement Bung Irianda terlalu, apa ya, terlalu un-context ya. Un-context, baik. Ya, di mana letak tamparannya? Saya justru bertanya, justru pada Bung Irianda apa? Bukti empiriknya ya. Jadi, kita harus lihat dalam proses yang, ya ini sama-sama saling memahami saja ya. Kalau kita, kalau frekuensi sudah sama itu, apapun enak lan kepenak, kata orang Jawa Bung Irianda. Baik, oke. Saya ke Bung Irivan lagi. Bung Irivan, ini seperti ini juga tidak ada ya hubungan atau kertakan antara Presiden Jokowi kemudian ke Partai Nasdem. Ya, kalau dilihat, oke lah ya. Cuma ucap penuluhan tahun lah. Mungkin seorang sahabat juga harus memahami dan mengerti begitu ya. Ya, Bung Irivan, bagaimana kemudian sejauh ini melihat pemerintahan, kemudian mengurusi banyak juga kegiatan-kegiatan KTT G20 ini sendiri. Kalau Anda melihatnya hubungan Presiden Jokowi dengan Partai Koalisinya sejauh ini? Ya, masih berjalan dengan baik ya, Mas Krianda ya. Semua menteri-menteri pembantu Presiden itu masih menjalankan program-program yang ada di berbagai sektor masing-masing. Dan itu menjadi tanggung jawab kementerian masing-masing. Sampai dengan 20 Oktober 2024. Itu masa akhir dari jabatan pemerintahan Jokowi Keimaru Pamin gitu. Semua masih berjalan, semua masih terpantau, dan Pak Presiden semua masih melakukan monitor ya, evaluasi terhadap semua kinerja-kinerja para menterinya, para pembantunya. Oke, Bu Willi, terakhir. Ini terkait komunikasi antara Partai Nasdem dan Presiden Jokowi itu sendiri, nanti saya takut dibilangkan konteks lagi. Kalau komunikasinya sejauh ini baik-baik saja, atau ada yang berbeda, atau dinamika sendiri di sini? Baik-baik saja. Saya katakan, jangan-jangan apa yang Bung Irianda katakan tadi, kalau dalam pepatah kampung saya mungkin keterlambatan ini membawa barokah atau hikmah tersendiri mungkin ya. Mungkin habis ini tambah masalah, biasanya orang kalau ada slek-selek sedikit, habis itu kalau ketemu sangat masalah sekali. Jadi, jangan-jangan kita ambil hikmahnya saja, kita selalu husnizon, Pak Seria selalu mengajarkan pada kami, positive thinking ya. Jadi, tentu gelombang energi positif yang kita kirimkan akan disambut dengan suatu hal yang positif juga. Jadi, sebagai anak yang soleh dan soleha, nanti habis ini kita tunggu lah. Jangan-jangan katung langkahnya akan lebih luar biasa lagi. Akan lebih hangat justru ya, karena keterlambatan. Oke, Bung Wili, Aditya, Ketua DPP Nasdem, kemudian Bung Adi Irvan Pulungan, Tenaga Ali Utama KSP, terima kasih ya pagi ini sudah mau berbincang-bincang bersama Indonesia Pagi. Semoga juga better late than never begitu ya ucapan ini karena berurusan juga dengan koalisi partai dan koalisi politik. Meskipun dinamika politik itu tidak bisa dihindarkan. Terima kasih, Bung Wili, Bung Irvan, selamat pagi, salam sehat-saham. Oke, selamat sehat, selamat. Saudara, usai-saham kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain ini terkait dengan presidensi B20 dalam 4 tahun ke depan yang akan dipegang oleh negara berkembang. Nah, kepentingan negara berkembang diharapkan bisa semakin terdengar di keanggotaan B20 itu sendiri. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!